Chen, Cheng Feng, kekuatan apa yang kamu gunakan? Sue Tianqi, Sue Piaoling, dan yang lainnya terkejut setelah menyaksikan Ye Chen Feng membunuh Sue Sanjiu. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang hanya master binatang suan tingkat 6, dapat membunuh Sue Sanjiu, yang merupakan raja binatang buas tingkat 6, hanya dengan satu serangan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan mengejutkan membunuh seseorang yang berada di seluruh dunia di atas mereka dalam sekejap. Kekuatan itu sebelumnya adalah salah satu kartu truf saya, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan samar. Kamu Chen Feng, kamu tidak mengecewakanku. Sue Songqin, di sisi lain, jauh lebih tenang dan menunjukkan senyum penuh kasih. Dia memandang Ye Chen Feng, yang telah mengejutkannya berkali-kali. Senior, aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan kembali ke etiril immortal pon untuk berkultivasi. Meskipun Ye Chen Feng telah membunuh Sue Sanjiu, dia telah menyianyikan tiga aliran energi kekacauan primal. Tak berdaya, dia harus mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerap lebih banyak energi primal Chaos. Baiklah, silakan berkultivasi. Selama dua bulan ke depan, kamu dapat menggunakan semua sumber daya budidaya gunung etiril. Sue Songqin menganggup dan berkata. Setelah itu, Sue Songqin memerintahkan orang-orang untuk membawa pergi Sue Yikian dan yang lainnya yang tidak sadarkan diri. Segera, kolam abadi etiril menjadi damai kembali. Ye Chen Feng melirik Sue Xinyu dan yang lainnya, yang terlihat agak tidak wajar. Dia tidak memperhatikan mereka dan melompat ke tengah kolam. Dia terus mengontrol Chaos Divine Wood untuk menyerap lebih banyak energi primal Chaos. Melihat Ye Chen Feng berdiri di tengah kolam dan mengaduk energi primal Chaos, Sue Xinyu dan Sue Jinyan tidak berani lancang lagi. Adegan Ye Chen Feng membunuh Sue Sanjiu sangat mengejutkan mereka. Mereka takut secara naluriah. Jika bukan karena fakta bahwa etiril immortal pon terlalu menarik bagi mereka, mereka tidak akan mau tinggal di sini dan berkultivasi. Hari demi hari berlalu, Ye Chen Feng lupa tentang ruang dan waktu. Dia hanya fokus menyerap energi kekacauan primal untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah satu setengah bulan kultivasi, kekuatan jiwa Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Namun, dia masih jauh dari menjadi reverse beast king. Chaos Divine Wood telah menyerap cukup energi kekacauan primal untuk menghasilkan dua aliran energi kekacauan primal. Sekarang, Ye Chen Feng memiliki delapan aliran energi kekacauan primal. Ah, aku punya cukup energi kekacauan primal. Merasakan bahwa menyerap air spiritual hampir tidak dapat meningkatkan kekuatannya dan bahwa Chaos Divine Wood tidak dapat menghasilkan kekuatan caotik baru dengan menyerap air spiritual untuk sementara waktu, Ye Chen Feng berhenti berkultivasi dan mengambil air spiritual. Dia meninggalkan kolam keabadian etiril di mana energi spiritual jauh lebih tipis dan kembali ke puncak salju surgawi tempat tinggal Sue Piao Ling. Binatang surgawi tingkat dua abadi. Sesampainya di puncak salju surgawi, Ye Chen Feng segera melihat Ji King Sui dan Bai Xia, yang ramping dan anggun seperti dua kupu-kupu putih, melatih gerakan mereka dan mengembangkan keterampilan jiwa mereka di salju putih yang tak terbatas. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berjalan. Cheng Feng. Ketika Ji King Sui dan Bai Xia melihat Ye Chen berjalan ke arah mereka, mereka segera berhenti berkultivasi dan berlari ke arahnya dengan gembira. Tidak buruk, tidak buruk. Terobosanmu kali ini telah meletakkan dasar yang baik untuk kultivasi. Ini, ambil energi kekacauan primal ini. Ye Chen Feng memberikan primal Chaos Energy of the Celestial Immortal Pound kepada Ji King Sui dan Bai Xia. Memegang energi kekacauan primal dari Ye Chen Feng, Bai Xia menggigit bibir merahnya dan bertanya dengan lembut, Cheng Feng, bisakah kami pergi bersamamu ke kompetisi bela diri kota langit kuno? Tidak masalah. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan membawa kalian berdua ke sana. Ye Chen Feng menganggup dan setuju dengan gembira. Terima kasih. Ji King Sui dan Bai Xia sangat bersemangat setelah menerima jaminan Ye Chen Feng. Cheng Feng, kamu keluar dari pengasingan. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Ikutlah denganku. Sui Piao Ling berjalan keluar setelah merasakan aura Ye Chen Feng di primal Chaos Heaven primal Chaos Energy of Snow Ice Peak. Dia mengenakan gaun sutra putih dengan bulu rubah putih di bahunya. Oke, Ye Chen Feng menganggup, kalian berdua berkultivasi dengan baik. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Sister Piao Ling. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengikuti Sui Piao Ling ke pavilion antik yang tertutup salju putih tebal. Saudari Piao Ling, apakah Anda mendapatkan informasi berharga dari jiwa Sui Yikian dan Bai Xia? Ye Chen Feng bertanya ketika dia melihat ekspresi khawatir Sui Piao Ling. Huh, semuanya jauh lebih rumit dari yang kita duga. Sui Piao Ling dengan lembut menghela nafas dan berkata, melalui Sui Yikian dan Bai Xia, kami dapat menangkap beberapa mata-mata yang bersembunyi di gunung berkabut kami. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa begitu banyak orang akan menghianati gunung berkabut kami dan dengan rela menjadi Sekte Iblis Barat. Pelayan Juga, penatua tertinggi memperoleh informasi penting tentang kompetisi seni bela diri kota langit kuno dari jiwa Sui Yikian. Informasi apa? Ye Chen Feng bertanya. Tujuan sebenarnya dari Sekte Iblis Barat bukanlah untuk memberantas para jenius dari gunung berkabut kita. Tujuan sebenarnya mereka mungkin adalah Istana Langit Kuno, kota langit kuno yang belum muncul selama 10.000 tahun. Sui Piao Ling memberitahu Ye Chen Feng informasi penting. Istana Langit Kuno, tempat apa itu? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Istana Langit Kuno adalah tempat paling misterius di kota langit kuno. Itu tersembunyi di kehampaan kota langit kuno. Tidak ada yang tahu di mana pintu masuknya. Hanya ketika kekayaan kota langit kuno mencapai puncaknya barulah pintu masuknya muncul. 13.000 tahun yang lalu, Istana Langit Kuno muncul sekali. Pada saat itu, wilayah roh utara kami paling makmur, dan kekayaan kami juga telah mencapai puncaknya. Namun sejak saat itu, wilayah roh utara kami berangsur-angsur menurun, dan Istana Langit Kuno tidak pernah muncul lagi. Dan sekarang, generasi muda Lembah Pedang, Istana Es, Lembah Ular, dan Sekte Awan mengalir semuanya telah menghasilkan raja-raja yang tiada taranya. Meskipun Sue Tianyang mengalami kemunduran, dia seharusnya dapat menerobos ke alam raja binatang terbalik di waktu yang tersisa menambahkan Anda, kompetisi seni bela diri kota langit kuno akan menjadi makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat mungkin kompetisi seni bela diri kota langit kuno akan meletus dengan kekayaan terbesarnya, dan sekali lagi membuka pintu masuk ke Istana Langit Kuno. Sue Piao Ling melanjutkan. Saudari Piao Ling, peluang besar apa yang ada di Istana Langit Kuno? Ye Chen Feng sangat tertarik dengan Istana Langit Kuno yang misterius, dan bertanya. Menurut catatan Kuno Gunung Berkabut Kami, Istana Langit Kuno berisi banyak warisan niat dao. Banyak teknik dao wilayah roh utara yang telah diwariskan selama 10.000 tahun berasal dari sana. Di antara mereka, dua besar gunung berkabut kami teknik dao juga berasal dari Istana Langit Kuno. Sue Piao Ling berkata tanpa menyembunyikan apapun. Warisan niat dao. Mendengar kata-kata Sue Piao Ling, minat Ye Chen Feng pada Istana Langit Kuno semakin kuat. Huh, kekuatan keseluruhan Sekte Iblis Barat telah jauh melampaui gunung berkabut kita. Jika mereka mendapatkan kesempatan besar di Istana Langit Kuno dan meningkatkan kekuatan mereka, gunung berkabut kita akan berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. Sue Piao Ling menghela nafas ringan dan berkata dengan cemas. Saudari Piao Ling, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku yakin gunung berkabut pasti bisa bertahan dari bencana ini. Melihat ekspresi cemas Sue Piao Ling, Ye Chen Feng dengan lembut menghiburnya. Oh benar, Sister Piao Ling, saya butuh beberapa bahan pemurnian. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mendapatkannya. Untuk meningkatkan fondasinya, Ye Chen Feng berencana untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk memperbaiki formasi 9 surga 8 trigram dan diagram primal chaos 100 kristal. Tidak masalah, beritahu aku bahan pemurnian yang kamu butuhkan dan aku akan menemukannya untukmu. Sue Piao Ling setuju dengan sangat lugas. Bahan pemurnian yang dibutuhkan Ye Chen Feng langka dan berharga, tetapi gunung berkabut adalah sekte nomor satu di wilayah roh utara dan memiliki warisan 100 ribu tahun. Dalam waktu kurang dari dua jam, Sue Piao Ling telah mengumpulkan semua bahan pemurnian yang dibutuhkan Ye Chen Feng dan menyerahkan semuanya kepadanya. Setelah mendapatkan bahan untuk memperbaiki dua diagram formasi, Ye Chen Feng segera mengasingkan diri di ruang rahasia yang sunyi di Sky Snow Peak. Saat dia memperbaiki dua diagram formasi, dia segera mengolah ilusion Dao Inten. Dalam waktu sekitar setengah bulan, Ye Chen Feng sepenuhnya memperbaiki dua diagram formasi dan segera menanamkan pola 21 ilusion Dao di otak God Eater. Dia memahami ilusion Dao Inten ke tingkat kedua. Masih ada 20 hari lagi. Aku akan mencoba mengolah jurus keempat dari tujuh pedang penghakiman, Gerhana. Setelah menghitung waktu, Ye Chen Feng memahami 23 pola pedang Dao dan memahami pedang Dao ke tingkat kedua. Dia mencoba mengolah jurus keempat dari tujuh pedang penghakiman, Gerhana. Hari-hari berlalu, dan ketika masih ada tiga hari sebelum turnamen bela diri kota langit kuno, Sue Piaoling muncul di luar ruang rahasia dan membangunkan Ye Chen Feng yang benar-benar tenggelam dalam memahami Gerhana. Sudah hampir waktunya. Mendengar panggilan Sue Piaoling, Ye Chen Feng, yang telah memahami Gerhana, membuka matanya dengan enggan dan meninggalkan ruang rahasia. Dia membawa kedua gadis itu dan mengikuti Sue Piaoling ke puncak utama gunung berkabut. Mereka mengendarai Snow Eagle terbang dan menuju ke Ancient Sky City. Turnamen bela diri kota langit kuno telah dimulai. 412. Kota langit kuno adalah kota dengan sejarah terpanjang di wilayah roh utara. Itu bahkan lebih tua dari gunung berkabut, yang telah diwariskan selama 100 ribu tahun. Kota itu terletak di puncak gunung langit kuno, dan itu adalah tempat dengan nasib terpadat di seluruh wilayah roh utara. Karena keunikan kota langit kuno, tidak ada kekuatan yang berani mengklaimnya sebagai milik mereka. Namun, untuk bersaing demi nasib yang kuat di kota, kekuatan utama wilayah roh utara berdiskusi dan memutuskan untuk mengadakan kompetisi seni bela diri setiap 10 tahun di kota langit kuno untuk bersaing memperebutkan nasib besar yang terakumulasi di kota. Dan gunung berkabut, sebagai kekuatan nomor satu di kota langit kuno, telah memenangkan tempat pertama dalam 99 kompetisi seni bela diri. Kami di sini, kota yang dibangun di puncak gunung di depan adalah kota langit kuno. Beberapa elang salju besar terbang dengan cepat di langit selama dua hari sebelum tiba di langit di atas kota langit kuno. Ye Chen Feng berdiri di atas elang salju dan menatap kota langit kuno. Dia melihat bahwa seluruh kota dibangun di puncak gunung, seperti dua mutiara naga, sangat mulia dan sakral. Sungguh kekuatan takdir yang kaya. Jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan kekuatan takdir yang padat melayang di atas kota langit kuno dan tidak bisa menahan nafas. Ayo turun. Kota langit kuno memiliki aturan yang diturunkan selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang diizinkan terbang langsung ke kota langit kuno. Bahkan gunung berkabut pun tidak berani melanggar aturan ini. Di bawah komando Sue Piao Ling, beberapa elang salju menukik ke arah gunung langit kuno. Tianyang, sinyu, dengan kekuatanmu, tidak ada ketegangan dalam melewati ujian Mountain Road dan Gat Leaping. Namun, kompetisi bela diri kota langit kuno tahun ini berbeda dari yang sebelumnya. Kamu harus sangat berhati-hati selama kompetisi, terutama Tianyang. Meskipun Anda telah menerobos ke dunia raja, Anda tidak boleh meremehkan lawan Anda. Anda harus memperlakukan mereka masing-masing dengan serius, atau Anda mungkin mengalami kecelakaan. Sue Tianqi, yang mengikuti kerumunan, memandang Sue Tianyang, yang telah menerobos kerana absolute king, dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Benar, Tuan Tua Benar. Kompetisi seni bela diri di kota langit kuno ini sangat berbahaya. Anda harus ingat untuk tidak ceroboh. Jika Anda benar-benar bertemu lawan yang tidak bisa Anda kalahkan, segera akui kekalahan. Jika tidak, Anda mungkin kalah hidup Anda. Sue Qinglan, yang juga datang dan agak gelisah, mengangguk dan setuju. Yakinlah, Tuan Tua, kakek, kami akan berhati-hati. Sue Tianyang mengangguk dan berkata. Lihat, itu orang-orang dari gunung berkabut. Mendengar teriakan burung-burung di langit yang memekakkan telinga, para ahli dari berbagai kekuatan besar yang menunggu di gerbang gunung semuanya memandang ke langit. Banyak dari mereka bahkan berteriak kaget. Gunung berkabut, kamu akhirnya datang. Seorang raja binatang penentang kelas 4 mengenakan jubah putih, dengan sosok tinggi dan lurus dan wajah bercahaya, mengungkapkan senyum dingin yang sulit dideteksi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berambut putih ini adalah penatua agung istana es yang telah bertukar pukulan dengan Ye Chen Feng beberapa kali. Namun, ketika Ye Chen Feng bertarung dengannya, dia mengenakan topeng kulit manusia dan tidak menunjukkan wajah aslinya. Oleh karena itu, selama Ye Chen Feng tidak mengekspos binatang spiritualnya, Raja Nagadara berkepala dua, dan tidak menggunakan tujuh pedang penghakiman, dia tidak akan bisa mengenali Ye Chen Feng. Aku minta maaf untuk menunggu, semuanya. Karena gunung berkabut adalah sekte nomor 1 di wilayah Roh Utara, setiap kompetisi bela diri kota langit kuno diselenggarakan oleh gunung berkabut. Ketika beberapa elang salju besar mendarat di kaki gunung langit kuno, Sue Piao Ling, yang memiliki sosok anggun dan memancarkan aura mulia, berdiri di atas elang salju besar dan berkata perlahan. Ketika tatapannya yang dalam menyapu lemba ular dan istana es yang diam-diam berkolusi dengan sekte iblis barat, alisnya sedikit berkerut. Dia memperhatikan bahwa para pemimpin lemba ular dan istana es bukanlah master sekte dari dua kekuatan utama, tetapi tetua agung dari dua kekuatan utama. Dia merasakan jejak kecurigaan. Master sekte Sue, kami juga baru saja tiba. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan yang merupakan raja binatang penentang level 6 yang mengenakan setelan seni bela diri putih berkata perlahan sambil membelai janggutnya yang panjang. Dia memancarkan aura pedang yang kuat. Pria tua berambut putih ini adalah master sekte dari lembah pedang kelas 6, Jian Ling Daois. Kekuatannya tak terduga, dan kekuatan serangannya bahkan lebih mengejutkan daripada kekuatan Sue Tianqi. Raja binatang penentang kelas 2 Ketika Sue Tianyang melihat di samping Taois Jian Ling, ada seorang pemuda mengenakan jubah putih. Fitur wajahnya yang tampan sepertinya telah terpahat. Matanya yang tajam dan dalam tanpa sadar memberi orang perasaan bahaya yang ekstrim. Ekspresi Sue Tianyang segera menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jenius nomor satu lembah pedang, Jian Chen, yang dianggap sebagai pesaing terbesarnya, akan benar-benar menerobos kerana raja binatang penentang kelas 2. Selain Jian Chen, lembah pedang juga memiliki dua murid yang telah mencapai alam raja binatang penentang setengah langkah. Meskipun kultivasi mereka sedikit lebih rendah darinya, lembah pedang dikenal karena kekuatan serangan mereka, dan Sue Tianyang tidak memiliki kepercayaan penuh untuk mengalahkan mereka. Kekuatan Suat Fali mengejutkan Sue Tianyang dan yang lainnya. Istana Es, lembah ular, sekte awan mengalir, dan keluarga kian semuanya memiliki murid yang telah menerobos ke alam raja absolut, yang memberi banyak tekanan pada Sue Tianyang dan yang lainnya. Ini terutama berlaku untuk Istana Es dan lembah ular, di mana masing-masing dua murid jenius telah menembus ke alam raja absolut. Ini membuat Sue Tianyang, yang baru saja menerobos ke alam absolut eking dan ingin menampilkan kekuatannya dengan benar, merasakan kekalahan yang luar biasa. Mungkinkah gunung berkabutku benar-benar harus bergantung padanya? Sue Tianyang melirik Ye Chen Feng dari sudut matanya. Ye Chen Feng, yang memiliki kekuatan untuk langsung membunuh raja binatang penentang kelas 6, berdiri tegak dan lurus dengan ekspresi tenang. Hati Sue Tianyang dipenuhi dengan kengganan. Sue Tianyang kecewa dengan kekuatan pesaingnya, tetapi Sue Piaoling mengungkapkan ekspresi serius. Dia mendesah pelan di dalam hatinya, huh, begitu banyak murid jenius dari wilayah spiritual utara telah menerobos ke alam raja mutlak. Tampaknya kompetisi bela diri ini mungkin benar-benar memicu keberuntungan besar kota surga kuno dan menarik surga kuno istana. Aturan tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Besok pagi, semua murid dari kekuatan besar akan mulai mendaki jalur gunung langit kuno. Mereka yang gagal atau gagal mendaki gunung dalam waktu 2 jam akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pertandingan silat. Setelah menstabilkan pikirannya, Sue Piaoling mengumumkan dengan keras. Karena tidak ada bukti mutlak bahwa istana es, lembah ular, dan sekte setan barat diam-diam berkolusi satu sama lain, dan istana es dan lembah ular hanya mengirim tetua agung mereka sementara sekte setan barat bersembunyi dalam kegelapan, Sue Piaoling, yang telah mencium jejak ketidak normalan, tidak secara terbuka melepaskan semua kepura-puraan dari istana es dan lembah ular. Dia menaruh semua harapannya pada Ye Chen Feng. Cheng Feng, melihat lawan kompetisi bela diri Anda, seberapa percaya diri Anda dalam mengalahkan mereka? Setelah kelompok Misty Mountain menetap, Sue Piaoling duduk di sampingnya dan bertanya dengan lembut. Jika hanya mereka, saya 100% percaya diri. Namun, saya terus merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, Ye Chen Feng mengirim proyeksi suara ke istana es dan orang-orang lembah ular saat dia memindai mereka dengan kedalamannya. Mata. Betul. Sekte Iblis Barat mampu memperluas cakar jahat mereka ke gunung berkabut kita dan membuat Sue Sanjiu dan yang lainnya mengkhianati kita. Mereka pasti telah membuat pengaturan dan persiapan yang cermat. Namun, kita tidak tahu apakah itu truf mereka. Titik petik dua, Sue Piaoling menganggup dan berkata dengan nada serius. Jika skema mereka benar-benar kompetisi bela diri atau istana surga kuno, kita tidak perlu takut. Yang perlu kita takuti adalah mereka memiliki skema lain yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Skema lain. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, kegelisahan di hati Sue Piaoling menjadi semakin intens. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa bencana akan datang. 413. Sinar pertama matahari pagi bersinar terang di timur. Tetesan embun yang jernih berkilauan di bawah sinar matahari. Pemilihan kompetisi bela diri kota langit kuno, jalan kenaikan gunung dimulai. Sue Piaoling melirik fajar kemasan di langit dan perlahan berdiri. Gelombang suara yang kuat dilepaskan dari mulutnya, bergema di sembilan langit dan bertahan lama. Cheng Feng, lakukan yang terbaik. Ji King Sui dan Bai Xia menatap Ye Chen Feng yang perlahan berdiri. Pakaiannya berkibar tertiup angin dan dia memiliki semangat kepahlawanan. Mereka dengan lembut bersorak untuknya. Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Bersama dengan Sui Tianyang, Sui Xinyu, dan yang lainnya, mereka perlahan berjalan menuju jalan gunung surgawi kuno yang berkelok-kelok. Karena pengkhianatan Sui Yikian, Misty Mountain telah memilih murid lain yang telah memahami kekuatan pedang kelapisan kelima dan berada di puncak tingkat kelima dari Mystic Beastmaster, Sui Fei Jian. Ayo pergi. Kita akan melewati barisan transportasi dan menunggu mereka di Ancient Sky City. Setelah itu, Sui Tianqi, Sui Piao Ling dan yang lainnya membawa Ji King Sui dan murid gunung berkabut lainnya melalui susunan transportasi besar di kaki gunung langit kuno dan berteleportasi ke luar kota langit kuno. Weng. Saat Ye Chen Feng melangkah ke jalur gunung, dia segera merasakan tekanan spasial yang kuat menekannya. Namun, Ye Chen Feng telah mengolah tubuh rohnya menjadi transformasi lapisan kedua, dan kekuatan fisiknya telah mencapai lima juta jin. Tekanan spasial yang dihasilkan oleh pembatasan jalur gunung tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dia dengan santai menaiki tangga batu biru dan mendaki gunung surga kuno yang dipenuhi dengan perubahan waktu. Ye Chen Feng mendaki gunung dengan mudah. Sui Tianyang, Lembah Pedang, Istana Es, Lembah Ular, Sekte Awan Langit, keluarga Kian dan para jenius top lainnya juga tidak merasakan tekanan apapun dan terus meningkatkan kecepatan mereka. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, mereka telah meninggalkan murid-murid lain jauh di belakang dan mendaki setengah gunung. Di tengah gunung, tekanan spasial di gunung langit kuno jelas meningkat. Garis-garis cahaya putih saling silang dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk jaring besar yang membuat orang putus asa. Melihat jaring putih di depannya, reverse bisking Jian Chen tingkat kedua melakukan langkah pertama. Lonceng pedang yang menusuk telinga terdengar dari tubuhnya. Momentum pedang tanpa batas menyembur keluar dan melilit tubuhnya seperti ular listrik. Desir. Dengan sekejap, Jian Chen berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat tipis. Dia sangat tajam saat dia menebas dengan cara yang tak terbendung, membelah cahaya putih seolah dia bukan apa-apa. Dia seperti pedang pembunuh, maju terus dengan momentum yang tak terbendung. Kekuatan pedang sempurna. Kilatan cahaya melintas di mata Ye Chen Feng saat dia merasakan gerakan pedang yang sempurna meletus dari tubuh Jian Chen. Aku ingin tahu apakah orang ini telah memahami pedang dao. Ye Chen Feng merasa bahwa Jian Chen jauh dari sederhana. Kemungkinan besar kesempurnaan bukanlah batasnya. Kemungkinan besar dia telah memahami jalan pedang, yang membuatnya merasakan sedikit niat bertarung. Para jenius dari berbagai organisasi semuanya masuk ke dalam cahaya putih dan mengejar Jian Chen saat mereka melihatnya terbang menjauh. Di antara mereka, dua raja istana es, laut es kutub yang tinggi dan kokoh, serta tong awan es yang mungil, menarik perhatian Ye Chen Feng. Niat Dao Es Ketika seberkas cahaya putih menimpa mereka, sebuah prasasti hukum es muncul di tubuh mereka. Itu segera membentuk penghalang es di sekitar mereka, menghalangi serangan cahaya putih saat mereka dengan cepat naik ke belakang Jian Chen. Ice Dao Niat Keduanya dari istana es ini jelas lebih kuat dari Sue Tianyang dan yang lainnya. Sepertinya rencana mereka untuk menggunakan kompetisi bela diri kota langit kuno untuk menghilangkan kejeniusan gunung berkabut adalah nyata. Berdiri di tengah gunung, Ye Chen Feng, yang sengaja menunggu, bergumam di dalam hatinya. Setelah selusin napas waktu, dua raja setengah langkah dari lembah pedang, Jian Feng, muncul. Keduanya melirik Ye Chen Feng, yang berdiri di tengah gunung dan tidak melanjutkan pendakian. Kemudian, mereka menyerbu ke dalam cahaya putih tanpa melambat. Gerakan pedang mereka terjalin satu sama lain, menghancurkan cahaya putih yang menyerang mereka saat mereka mengejar kelompok pertama. Setelah Jian Feng dan pedang pelangi, Sue Xin Yu, Sue Jin Yan, dan para jenius lainnya muncul satu demi satu. Meskipun mereka semua terkejut mengapa Ye Chen Feng berhenti, mereka tidak melambat dan menyerbu ke dalam cahaya putih satu demi satu karena waktunya terbatas. Weng-Weng Saat berbagai jenius menyerbu ke dalam cahaya putih, Ye Chen Feng, yang berdiri di tengah gunung, melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan bersembunyi di dalam cahaya putih. Dia merasakan situasi mereka dan melihat apakah ada ahli yang bersembunyi di antara mereka. Ah ah! Serangan cahaya putih terlalu cepat. Menambahkan fakta bahwa para jenius terlalu berdekatan, ada orang yang tidak dapat menahan serangan cahaya putih dan terluka dari waktu ke waktu. N. Orang itu Sementara Ye Chen Feng mengamati dengan jiwanya, seorang murid leluhur binatang mistik level 5 dari istana S dengan wajah sedikit pucat dan mata redup menarik perhatian Ye Chen Feng. Meski kecepatannya mendaki gunung langit kuno tidak cepat, persepsinya sangat tajam. Menggunakan gerak kaki yang aneh, dia bergerak di antara kerumunan dan benar-benar menghindari serangan cahaya putih. Bukan hanya dia, tapi ada juga murid lain di lembah ular yang sepertinya sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dia seperti ular roh saat dia melintas di kerumunan. Serangan cahaya putih tidak bisa mengenai tubuhnya sama sekali. Merasakan kelainan itu, Ye Chen Feng tidak panik. Sebaliknya, cahaya roh melintas di bawah kakinya saat dia masuk ke jaring cahaya putih. Dia seperti sambaran petir saat dia bergerak, meninggalkan banyak bayangan berbeda. Karena kecepatan Ye Chen Feng terlalu cepat, itu memberi orang ilusi bahwa cahaya putih telah melambat. Kecepatan yang sangat cepat Melihat kecepatan mengejutkan Ye Chen Feng, banyak jenius yang telah diserang oleh cahaya putih benar-benar terpana. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Ye Chen Feng dengan sengaja menunggu sampai yang terakhir untuk menyerang ketika dia jelas memiliki kekuatan untuk masuk ke kelompok pertama. Tak lama kemudian, Ye Chen Feng melewati area serangan cahaya putih di pinggang gunung. Dia sengaja mengikuti di belakang dua murid Ice Palace dan Snake Valley yang membuatnya merasa curiga. Saat Ye Chen Feng menahan tekanan spasial yang meningkat dan mengikuti keduanya ke puncak gunung, energi ilusi yang kuat menyembur keluar dari puncak gunung surgawi kuno dan membanjiri murid sekte terdekat satu per satu. Niat Dao Ilusi Ye Chen Feng telah memahami 21 pola ilusi Dao dan telah memahami ilusion Dao Inten ke lapisan kedua. Energi ilusi yang memancar keluar dari puncak gunung langit kuno tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Adapun murid istana es dan lemba ular yang Ye Chen Feng diam-diam amati, mereka juga tidak terpengaruh oleh ilusi saat mereka mendaki gunung langit kuno dengan kecepatan seragam dan perlahan mendekati puncak gunung langit kuno. Mungkin, mereka adalah kartu truf sebenarnya dari sekte Iblis Barat. Ye Chen Feng menebak dalam hatinya. Ketika hampir dua jam, Ye Chen Feng mengikuti sebagian dari murid sekte dan melewati lapisan ilusi. Dia mendaki ke puncak gunung langit kuno dan melihat kota langit kuno yang kuno dan megah dari dekat. Itu dipenuhi dengan kekayaan besar dan memberinya kejutan besar. Setelah ujian jalur gunung, ada lebih dari 200 murid yang tidak mencapai puncak gunung langit kuno dalam waktu terbatas dan tersingkir. Jian Chen adalah yang pertama mencapai puncak gunung langit kuno tanpa ketegangan. Kekuatannya yang mengejutkan telah sangat mengintimidasi para murid dari berbagai faksi utama. Semuanya, istirahatlah sejenak. Setelah dua jam, semua orang bisa melompati gerbang kota. Namun, kalian hanya punya waktu 15 menit. Jika kalian tidak bisa melewati gerbang kota dalam 15 menit, kalian akan tersingkir. Sue Piao Ling melirik Ye Chen Feng, Sue Tianyang, dan yang lainnya yang tenang dan menganggup puas. Dia memadatkan sepasang sayap jiwa dan terbang ke langit saat dia mengumumkan dengan keras. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Mata dalam Ye Chen Feng menyapu kerumunan. Ada dua murid lemba ular dan istana es yang sangat tidak mencolok yang memancarkan aura aneh. Dia memutuskan bahwa ketika dia melompati gerbang kota, dia akan menunggu kesempatan untuk menguji kekuatan mereka. 414 Saudari Piao Ling, ketika kami mendaki gunung, saya menemukan bahwa mungkin ada beberapa ahli tersembunyi di antara para murid dari istana es dan lemba ular. Ye Chen Feng perlahan berjalan ke sisi Sue Piao Ling dan memberitahunya tentang penemuannya. Apa? Sue Piao Ling mengangkat alisnya. Dia dengan cepat menatapnya dan mengirim transmisi suara. Chen Feng, apakah kamu serius? Ya, aku khawatir mereka adalah kartu truf sebenarnya dari Sekte Iblis Barat. Mereka ingin membunuh murid gunung berkabut sementara kita tidak siap. Ye Chen Feng menganggup dan mengirim proyeksi suara. Aku bersiap mencari kesempatan untuk menguji mereka saat kita melompati gerbang kota, untuk melihat seberapa kuat mereka. Ya, akan lebih baik lagi jika kita bisa mengekspos mereka di depan semua orang. Sue Piao Ling yang khawatir menganggup dan berkata. Dua jam berlalu dalam sekejap mata. Ketika waktunya habis, Ye Chen Feng dan yang lainnya berjalan ke kota langit kuno-kuno dan bersiap untuk melompati puluhan gerbang kota setinggi sang. Hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melompat ke kota langit kuno, mereka akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Bunyi dengungan-dengungan. Lebih dari 300 murid yang berpartisipasi berdiri di bawah tembok kota yang telah mengalami banyak perubahan hidup. Pola formasi dan batasan yang melayang di atas kota langit kuno dengan cepat memadat, membentuk formasi cahaya besar di atas kota langit kuno, menyelimuti tembok kota yang membentang puluhan mil. Ya, kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan formasi langit kuno lebih dari dua kali lipat sepuluh tahun yang lalu. Merasakan tekanan formasi langit kuno dengan puluhan ribu rune formasi, ekspresi Sue Piao Ling menjadi lebih bermartabat saat dia berkata dengan suara rendah. Kekuatan formasi langit kuno berubah sesuai dengan kekuatan para murid yang berpartisipasi. Tampaknya kompetisi bela diri ini benar-benar telah mencapai tingkat zaman kemasan, itulah sebabnya kekuatan formasi langit kuno telah meningkat sedemikian rupa. Titik-petik dua, mata kerusue Tianqi menembakkan sinar cahaya saat dia perlahan berkata. Suara mendesing. Berdiri di tengah kerumunan, murid tenang Jianchen tiba-tiba menyusut. Tubuhnya sekali lagi mengeluarkan teriakan pedang yang menusuk telinga saat aura pedang yang menakutkan menyembur keluar dari tubuhnya. Dia seperti pedang yang mengguncang dunia yang menembus langit. Aura pedang yang menakutkan menyebabkan langit berubah. Wus. Mengikuti di belakang Jianchen, istana es, lembah ular, sekte awan mengalir, keluarga Kian, Suetianyang, dan raja tak tertandingi lainnya semuanya melompat ke udara. Mereka tidak memadatkan sayap jiwa apapun, bersiap untuk menahan baptisan formasi surgawi kuno dengan kekuatan mereka sendiri dan melewati gerbang kota setinggi beberapa puluh meter. Gemuruh. Saat Jianchen dan yang lainnya naik ke udara, formasi surgawi kuno diaktifkan. Kekuatan prasasti yang tak ada habisnya berubah menjadi sambaran petir, menyerang Jianchen dan yang lainnya dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Kekuatan pedang sempurna, hancurkan. Jianchen, yang berada di paling depan, tersambar sambaran petir. Kekuatan pedang lengkapnya dengan cepat berkumpul, mengembun menjadi pedang cahaya. Itu merobek segalanya, memotong sambaran petir. Sedangkan Ice Palace, Extreme Arctic Sea, Bing Yuntong, Snake Valley, Mang Seng, dan yang lainnya juga menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang Heavenly Lightning, ingin mencabik-cabiknya dan memasuki Ancient Sky City. Namun, kota langit kuno sangat kuat kali ini, dan kelompok Jianchen sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, jadi mereka tidak bergegas ke kota langit kuno sekaligus. Sementara Jianchen dan yang lainnya menyerang bersama-sama, sejumlah besar petir surgawi melonjak keluar dari formasi surgawi kuno, dengan ceroboh membombardir Jianchen dan yang lainnya. Melihat kekuatan formasi surgawi kuno, banyak murid yang cukup beruntung untuk melewati ujian jalan gunung menjadi pucat. Bahkan ada lebih banyak murid yang ketakutan oleh petir surgawi yang menakutkan, kaki mereka gemetar. Kekuatan yang luar biasa. Murid Jianchen feng menyusut. Dia merasa bahwa dengan kekuatan formasi surgawi kuno, alangkah baiknya jika 10 persen murid dapat melintasi tembok kota. Namun, semakin kuat formasi surgawi kuno, semakin besar kemungkinan untuk menguji kekuatan sebenarnya dari dua musuh yang tersembunyi. Teknik mengendarai angin. Tubuh Jianchen feng bergerak seperti angin topan, menghadap petir surgawi yang jatuh dari langit. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia bertahan dari pengeboman hebat dari petir surgawi. Otak pemakan dewa, simpulkan prasastinya. Sementara Yechen feng diserang oleh petir surgawi, kekuatan otak pemakan dewa memancar keluar, dengan cepat menyimpulkan prasasti satu demi satu, mencoba mengendalikan formasi surgawi kuno untuk menyerang dua musuh yang tersembunyi. Lihat, orang itu mengandalkan tubuhnya untuk menahan serangan petir surgawi. Sial, apakah itu tubuh manusia? Orang itu bukan monster, kan? Pertemuan bela diri kota langit kuno tahun ini benar-benar penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Ada terlalu banyak tuan, aku ingin tahu siapa yang akan menempati posisi pertama. Melihat Yechen feng menahan serangan petir surgawi dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, banyak orang sangat terkejut dan mulai berdiskusi. Mandi di petir surgawi, mata Jian Chen mengungkapkan jejak kejutan. Dia memandang Yechen feng dari sudut matanya. Pedang aura sempurna, merobek petir surgawi. Sementara dia ragu-ragu, Jian Chen ditelan oleh petir surgawi dalam jumlah besar. Diserang oleh puluhan petir surgawi pada saat yang sama, dia dengan keras menarik nafas. Aura pedangnya yang sempurna terus-menerus dihirup dan dihembuskan. Kekuatan serangan yang mengerikan menghancurkan petir surgawi dan secara paksa merobek celah besar di petir surgawi yang padat. Tubuhnya sedikit berkelebat, dan dia adalah orang pertama yang melintasi puluhan tembok kota tinggi sang dan memasuki kota langit kuno. Dia lulus, Jian Chen adalah yang pertama memasuki kota langit kuno. Jian Chen ini jelas merupakan pesaing terkuat untuk tempat pertama dalam pertemuan bela diri ini. Melihat Jian Chen merobek petir surgawi dan menjadi orang pertama yang memasuki kota langit kuno, Master Lembah Pedang, Jian Ling, mengelus janggutnya yang panjang dan menunjukkan senyum puas. Setelah Jian Chen, Istana Es, Lembah Ular, Sekte Awan Langit, dan Raja Tak Tertandingi dari keluarga kian semua menggunakan kekuatan mereka dan menggunakan keterampilan jiwa mereka yang kuat untuk merobek petir surgawi seperti ular, menciptakan celah dan memasuki kota langit kuno. Jian Chen Feng, yang diserang oleh petir surgawi dalam jumlah besar, hanya berjuang secara simbolis dan bergerak sangat lambat. Di bawah serangan petir surgawi, kecepatan perhitungan otak pemakan dewa mencapai puncaknya. Kekuatan petir surgawi telah melemah, ayo pergi. Serangan petir surgawi tidak terbatas. Setelah serangkaian serangan sengit, kekuatan petir surgawi mulai berkurang. Pada saat ini, para murid dari sekte besar yang telah menunggu kesempatan semua melompat ke udara dan menggunakan semua kemampuan mereka. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk melintasi puluhan tembok kota setinggi zang dan memasuki kota langit kuno. Mereka di sini. Jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan dua musuh tersembunyi terbang di atas. Dia segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk secara paksa mengubah pola formasi, langsung meningkatkan kekuatan formasi langit kuno. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekakkan telinga bergema di formasi langit kuno. Di bawah perubahan kuat otak pemakan dewa, formasi langit kuno bergetar hebat. Baut petir surgawi setebal ember air menghantam dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Murid-murid sekte binatang mendalam yang mencoba yang terbaik untuk melompat ke udara sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat kilat yang ganas turun dari langit. Mata mereka mengungkapkan keputus asaan. Bahkan dua murid Ice Palace dan Snake Valley yang menyembunyikan kekuatan mereka di kerumunan itu terkejut. Mereka terkejut mengapa formasi langit kuno tiba-tiba menjadi gila. Otak pemakan dewa ubah lintasan serangan. Melihat petir surgawi jatuh, kekuatan otak pemakan dewa meletus lagi. Mengandalkan kemampuan perhitungannya yang kuat, itu dengan paksa mengubah lintasan serangan petir surgawi dan membombardir murid istana es dan lembah ular. Tidak baik. Wajah para murid istana es dan lembah ular berubah. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa petir surgawi tiba-tiba mengubah lintasan serangannya. Mereka menggunakan semua kemampuan mereka untuk memblokir. Sayangnya, kekuatan gelombang petir surgawi ini terlalu menakutkan. Murid-murid Ice Palace dan Snake Valley dari Profound Beast Ancestor tidak bisa menahannya sama sekali. Melihat mereka ditelan oleh petir surgawi, kedua murid yang menyembunyikan kekuatan mereka di tengah kerumunan tidak punya pilihan selain melepaskan segel di tubuh mereka. Mereka langsung meletus dengan kekuatan mereka yang sebenarnya dan menggunakan keterampilan dao yang diwariskan istana es dan lembah ular untuk menghancurkan petir surgawi. Seperti yang diharapkan, mereka berdua menyembunyikan kekuatan mereka. Kekuatan mereka yang sebenarnya adalah raja binatang penentang peringkat dua. Saat keduanya menyerang, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sudut mulutnya naik sedikit, memperlihatkan sedikit senyum dingin. Benar-benar ada yang salah dengan mereka berdua. Piao Ling Snow dan Suetian Chi saling melirik dan melihat keseriusan dan kemarahan di mata masing-masing. Tidak hanya Piao Ling Snow, tetapi Suetian Chi juga merasakan kekuatan mereka. Lembah pedang, sekolah bela diri awan langit, dan Klan Kian juga merasakan kekuatan mereka. Mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya dan mulai meragukan identitas mereka. Tujuan Ye Chen Feng tercapai. Dia menggunakan otak pemakan dewa terlalu banyak dan merasa sedikit pusing. Dia tidak membuang waktu lagi dan menggunakan wind reading spell lagi. Tubuhnya yang dipenuhi dengan energi yang kuat tiba-tiba berakselerasi, merobek petir surgawi yang jauh lebih tipis. Dia dan Sue Xinyu melintasi tembok kota setinggi ratusan meter dan memasuki kota langit kuno yang dipenuhi dengan keberuntungan yang kuat. 415. Bing King Chuan, Mang Han Che, apakah kedua murid istana es dan lembah ularmu ini? Wajah Suetian Chi muram, dan sudut matanya berkedut saat dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Dia menatap Bing King Chuan dan Mang Han Che dengan tatapan tajam dan bertanya dengan dingin. Benar, apakah kamu punya masalah dengan itu? Wajah Bing King Chuan pucat saat dia menjawab dengan suara rendah. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak pernah berpikir bahwa kartu tersembunyi yang dia tanam dengan hati-hati akan terungkap begitu cepat. Namun, berpikir bahwa dia masih memiliki kartu tersembunyi yang belum ditemukan, hati marah Bing King Chuan sedikit tenang. Huff, dengan yayasan Ice Palace dan senakefali Anda, dapatkah Anda benar-benar menumbuhkan begitu banyak murid jenius tingkat absolute king? Suetian Chi berkata tanpa jejak kesopanan, dengan sengaja meningkatkan keraguan lembah pedang dan sekte awan langit. Suetian Chi, jika aku tidak salah, orang yang melawan petir dengan tubuh fisiknya bukan? Bing King Chuan bertanya dengan dingin. Bing King Chuan mengetahui situasi gunung berkabut seperti punggung tangannya melalui mata-mata yang dia tanam di sana. Dia sudah lama menyadari bahwa Ye Chen Feng bukanlah murid gunung berkabut. Chen Feng adalah murid terakhir dari penatua agung, kata Suetian Chi dengan dingin. Kebetulan sekali, murid itu barusan juga murid terakhir dari tetua agung istana Esku. Bing King Chuan samar-samar tersenyum saat dia melihat ke arah Suetian Chi yang suram dan dengan sengaja berkata. Kebetulan sekali, Mang Feng juga murid terakhir dari tetua agung lembah ularku, kata Mang Han Ce sambil tersenyum. Melihat ketiganya berdebat, Taoise Jan Ling dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Pandangan mereka terhadap ketiganya dipenuhi dengan kecurigaan. Bagus, bagus, bagus. Kuharap kalian bisa tertawa terakhir dalam pertempuran nanti. Memikirkan bagaimana Ye Chen Feng langsung membunuh Bis King peringkat 6, Suetian Chi menekan amarah di hatinya dan berhenti berdebat dengan mereka. Karena dia tahu bahwa dalam situasi di mana tidak ada bukti, jika dia mengungkap niat sebenarnya dari istana es dan lembah ular, kemungkinan besar akan menjadi bumerang dan membuat situasi menjadi lebih rumit. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan menaruh harapannya pada Ye Chen Feng. Dia berharap bahwa dia akan dapat menghancurkan skema besar Sekte Iblis Barat dengan cara yang paling kuat. Waktu untuk membakar Dupa Bear lalu dengan cepat. Setelah waktunya habis, Arrai Surgawi Kuno yang menyelimuti kehampaan menghilang, dan kehampaan yang kacau kembali ke keadaan tenangnya. Setelah melalui uji coba Arrai Surgawi Kuno, sebagian besar murid diblokir di luar tembok Kota Langit Kuno dan dikurangi menjadi penonton. Hanya 28 murid yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk memasuki Kota Langit Kuno dan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri terakhir. Di antara mereka, keenam murid dari gunung berkabut memenuhi syarat untuk kompetisi bela diri. Lima murid dari lembah pedang dan istana es memenuhi syarat untuk kompetisi bela diri. Empat dari lembah ular, tiga dari keluarga Kian dan sekolah bela diri Awan Langit, satu dari keluarga Lu, dan satu dari keluarga Helian. Adapun murid-murid lainnya yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri Kota Langit Kuno, mereka semua dimusnahkan. Ayo pergi, ayo masuk kota. Sue Piao Ling dengan dingin melirik Bing King Cuan, Mang Han Che, dan yang lainnya. Dia memimpin kelompok gunung berkabut melalui gerbang Kota Langit Kuno yang terbuka perlahan dan berjalan ke kota tertua di wilayah Roh Utara, Kota Langit Kuno. Huff, Sue Tian Chi, Sue Piao Ling, aku akan membiarkanmu bahagia lebih lama. Segera, kamu akan menangis. Melihat punggung Sue Tian Chi dan yang lainnya, wajah Bing King Cuan dan Mang Han Che langsung menjadi gelap. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin yang membuat orang bergidik. Sebagai lokasi pertemuan bela diri wilayah Roh Utara, Kota Langit Kuno telah membangun panggung pertempuran dan tempat penonton. Saat para ahli dan murid dari pasukan utama mengambil tempat duduk mereka, Sue Piao Ling segera menjadi tuan rumah undian untuk menentukan lawan dan jumlah pertandingan. Setelah undian, Ye Chen Feng cukup beruntung untuk menarik leluhur binatang mistik kelas 6 lembah ular, Mang King Lu, yang ke-6 untuk bertarung. Murid kepala gunung berkabut, cucu Sue Qing Lan, Sue Tian yang menggambar murid sekte binatang mistik kelas 5 Istana S, Chang Bing San, yang memiliki wajah asing dan rambut hitam legam menutupi matanya. Dia tampak seperti murid sekte binatang mistik kelas 5 Istana S yang tidak berbahaya dan merupakan yang keempat untuk bertarung. Kecuali Ye Chen Feng dan Sue Tian Yang yang menarik murid Ice Palace dan Snake Valley, Sue Fei Jian, yang menggantikan Sue Yi Qian untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri, cukup sial untuk menarik absolute king dari Ice Palace, Bing Tian Hai. Setelah undian, Sue Piao Ling, yang telah memadatkan sayap jiwanya, perlahan terbang ke arena seni bela diri. Dia mengumumkan dengan suara yang dalam, kompetisi seni bela diri ini akan menjadi kompetisi eliminasi round robin tunggal. Empat besar akan ditentukan dan kompetisi round robin akan dimulai. Untuk mengurangi korban yang tidak perlu dan tidak melemahkan kekuatan keseluruhan wilayah roh utara, pembunuhan dilarang keras selama pertemuan bela diri. Jika tidak, kamu akan didiskualifikasi. Kata-kata Sue Piao Ling langsung memicu protes Istana S dan Lembah Ular. Sue Piao Ling, aturan pertemuan bela diri kota langit kuno telah diwariskan sejak zaman kuno. Bagaimana kamu bisa mengubahnya hanya karena kamu mengatakannya? Aturan kuno tidak membatasi pembunuhan, hak apa yang Anda miliki untuk membatasinya. Jangan bilang kamu tidak percaya pada murid gunung berkabutmu. Bing King Chuan langsung memanggil nama Sue Piao Ling dan menunjuk ke arahnya tanpa jejak kesopanan. Sekte Lord Sue, saya juga tidak merekomendasikan dengan santai mengubah aturan pertemuan bela diri yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Jika pembunuhan dilarang, itu dapat mempengaruhi kegembiraan pertemuan bela diri. Kemungkinan besar itu akan mempengaruhi hasil pertemuan bela diri. Lebih baik mengikuti aturan kuno. Master Lembah Swat Valley, Jian Ling, yang tidak mengetahui situasinya, perlahan berkata. Baiklah, maka pertemuan bela diri akan mengikuti aturan kuno. Namun, saya akan mengatakan kata-kata buruk terlebih dahulu. Jika ada yang dengan sengaja membunuh lawannya selama pertemuan bela diri, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sue Piao Ling melihat bahwa Taoist Jian Ling yang sangat dihormati juga tidak setuju untuk mengubah peraturan pertemuan bela diri. Dia menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya dan dengan dingin memperingatkan. Huff! Bing King Chuan dengan dingin mendengus. Meskipun dia tidak membantah, matanya menunjukkan rasa jijik. Baiklah, sekarang saya akan mengumumkan bahwa pertemuan bela diri kota langit kuno sekarang akan dimulai. Murid yang telah menarik undian nomor 4, silakan naik ke panggung untuk bersaing. Huff! Empat suara yang menusuk telinga menembus udara. Empat jenius muda yang luar biasa dari wilayah Rho Utara melompat ke atas panggung. Lawan untuk putaran pertama adalah peringkat 1 Reverse Beast King Bing Yuntong melawan Qian Hao peringkat 5 Mystic Beast Sek dari keluarga Qian. Setengah langkah Swat Valley Reverse Beast King Jian Feng melawan Eleve Yun Qi dari Mystic Beast Sek peringkat 6 keluarga lu. Tianyang, kamu harus memperhatikan Bing Yuntong. Aku khawatir dia akan menjadi lawan yang kuat untukmu. Karena lawan pertama Sue Tianyang tidak kuat, Sue Qinglan tidak mengkhawatirkannya. Melihat Bing Yuntong, yang mengenakan jas marsial dao putih dan memiliki sosok tinggi dengan rambut hijau panjang yang dengan santai menutupi bahunya, Sue Qinglan dengan lembut menasihati. Jangan khawatir, kakek, aku akan berhati-hati. Sue Tianyang mengungkapkan sedikit keseriusan saat dia mengangguk dan berkata, Raja Monster Jian Feng setengah langkah lembah pedang Jian Feng juga tidak bisa diremehkan. Dengan kekuatannya, jika dia ditempatkan di pertemuan bela diri sebelumnya, dia setidaknya akan memiliki kualifikasi untuk mencapai empat besar. Sue Tianqi perlahan berkata dengan ekspresi serius. Setelah menyaksikan kekuatan keseluruhan pertemuan bela diri kota langit kuno ini, kepercayaan diri Sue Tianyang dan yang lainnya sangat rusak. Ambisi tinggi mereka sudah lama menghilang. Mulai, dua lapisan penghalang cahaya pertahanan muncul di sekitar panggung. Babak pertama pertemuan bela diri telah dimulai. Cincin alam semesta Bing Yuntong berkelebat dan sebuah harpa bertatahkan ratusan permata berkilauan dan tembus cahaya muncul di tangannya. Saat jari-jarinya yang ramping bergerak dengan lembut, suara harpa yang aneh bergema, menyebabkan udara di depannya bergetar hebat. Suara harpa yang menakutkan seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda. Itu membawa aura dingin saat membombardir Qian Hao, yang kulitnya sangat berubah. Dia dengan cepat bergabung dengan binatang spiritualnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Uff! Pertahanan Qian Hao rusak dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus saat dia menembus lapisan penghalang cahaya pertahanan dan langsung jatuh dari panggung, kalah dalam pertandingan. Saat Bing Yuntong menang, kekuatan takdir yang mengambang di kehampaan dengan gila-gilaan menyerbu dan memasuki tubuhnya, membentuk menara setengah lapis yang samar-samar terlihat. Ini adalah Tower of Destiny yang diringkas dari kekuatan takdir. Melihat puncak menara yang muncul di atas kepala Bing Yuntong, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia memiliki minat yang kuat pada kekuatan takdir kota langit kuno. Menggabungkan dengan sejumlah besar kekuatan takdir akan sangat bermanfaat bagi jalur kultifasi Ye Chen Feng. Ini, mungkinkah melodi abadi air giyok keterampilan Dao? Lagu Dao ini belum dimainkan selama puluhan ribu tahun. Aku tidak menyangka itu akan muncul di tangan Bing Yuntong. Mendengar suara aneh dari harpa, Taoise Jian Ling, yang berada di Heavenly Snow Lake, mengungkapkan ekspresi heran. Dia terkejut dengan bakat kultifasi Bing Yuntong. Saat semua orang terkejut, Jian Feng, yang memiliki kekuatan ofensif yang mencengangkan, menghancurkan pertahanan Elefe Yun Qi dengan kecepatan kilat dan membuatnya terluka parah. Dia memenangkan putaran pertama pertemuan bela diri dan menarik banyak kekuatan takdir ke dalam tubuhnya. Namun, kekuatan Jian Feng sedikit lebih rendah dari Bing Yuntong, jadi Tower of Destiny yang dipadatkannya sepertiga lebih kecil dari Bing Yuntong. 416. Terlalu cepat, dalam waktu kurang dari 10 napas, dua putaran pertama telah berakhir. Bukannya cepat, hanya saja perbedaan kekuatannya terlalu besar. Terutama Bing Yuntong itu, aku ingin tahu apakah Jian Chen dari Swat Valley atau Swee Tianyang dari Misty Mountain dapat mengalahkannya. Jian Chen mungkin bisa, tapi Swee Tianyang mungkin tidak. Apakah kamu tidak melihat bagaimana ekspresi murid gunung berkabut berubah ketika mereka mendengar musik sitar? Melihat Bing Yuntong langsung mengalahkan lawannya, seluruh tribun dipenuhi seruan dan diskusi. Tianyang, giliranmu, jika kamu punya kesempatan, bunuh murid lemba es itu dan tunjukkan pada mereka kekuatan gunung berkabut kita. Swee Qinglan menepuk bahu Swee Tianyang dan menginstruksikannya dengan suara yang dalam. Jangan khawatir kakek, dia pasti sudah mati. Bibir Swee Tianyang meringkuk menjadi senyuman dingin saat dia menjawab dengan niat membunuh. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk telinga, Swee Tianyang melompat turun dari platform tontonan yang tinggi. Seperti pedang tajam terhunus, dia memotong langit dan mendarat di panggung bela diri panjang tingkat surga tingkat rendah, dia mengarahkannya ke ahli sekte binatang mendalam tingkat kelima istana es, Bing Chang San, yang perlahan berjalan mendekat tanpa ekspresi. Kamu mencari kematian, mari kita mulai pembantaian dengan dia. Melihat Swee Tianyang berani mengarahkan pedangnya ke Chang Bing San, Bing King Chuan mencibir seolah dia sudah bisa meramalkan nasib tragis Swee Tianyang. Sementara Swee Tianyang dan Chang Bing San berada di atas panggung, Mang Shen, yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya tetapi diekspos oleh formasi surgawi kuno Ye Chen Feng, muncul di atas panggung. Lawannya adalah jenius nomor dua dari Flowing Cloud Sek, Liu Fei, murid level enam Mystic Beast Sek. Melihat ekspresi dingin Mang Shen, Liu Fei, yang telah mengetahui kekuatan sebenarnya dari ahli keluarganya, mengungkapkan senyum pahit. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dia masih merasa tidak berdaya melawan Reverse Beast King level dua. Dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Aku, aku mengaku kalah. Merasakan niat membunuh di mata Mang Shen, Liu Fei merasa lebih takut. Tak berdaya, dia mengatupkan giginya dan mengaku kalah. Sampah. Mang Shen dengan jijik melirik Liu Fei, yang wajahnya memerah karena malu. Dia dengan dingin mengejek Liu Fei sebelum berbalik dan melompat turun dari arena, kembali ke tribun penonton. Berhenti mencari, giliran kita. Sue Tianyang menggunakan ujung pedangnya untuk menunjuk murid istana es, Bing Chang Shan, yang mengenakan jubah linen dan menundukkan kepalanya. Dia tampak seperti dia bukan ancaman sama sekali. Sampah benar-benar berbicara terlalu banyak omong kosong. Chang Bing Shan perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan matanya yang tersembunyi di balik rambutnya. Dia memandang Sue Tianyang yang arogan dan berkata dengan dingin. Mata yang cerah. Sue Tianyang seketika melihat mata Chang Bing Shan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dikejutkan oleh mata cerah seperti bintang dan ketajaman di dalamnya, sesaat lupa membalas. Mulai. Mengikuti perintah Sue Piao Ling, pertandingan antara Sue Tianyang dan Gunung Es Azure dimulai. Melalui mata Chang Bing Shan, Sue Tianyang merasa bahwa dia sedikit aneh. Dia dengan tegas bergabung dengan binatang spiritualnya dan meningkatkan kekuatannya sendiri, mengeksekusi keterampilan surga yang diwariskan gunung berkabut untuk menyerang. Seni pedang tanpa batas, hancur awan giyok tanpa batas. Kekuatan Sue Tianyang meningkat ke puncak, dan dia melompat tinggi. Pedang panjang artefak surga di tangannya bersinar dengan cahaya tak berujung. Dia menebas cahaya pedang yang menembus awan giyok, menebas ke arah gunung Es Azure yang tidak bergerak seperti pisau panas menembus mentega. Melihat bahwa Azure Ice Mountain hendak terkena boundless jade cloudbreak, dia dengan lembut mengambil langkah maju dan berubah menjadi bayangan yang anehnya menghindari serangan boundless jade cloudbreak. Ini adalah niat dao bayangan. Melihat bayangan instan gunung Es Azure terjalin, Sue Tiancan, Taoise Jianling, dan yang lainnya yang berpengalaman dan cerdas, merasakan gelombang besar di hati mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa gunung Es Azure, yang hanya leluhur binatang mistik tingkat lima, telah benar-benar memahami niat dao. Mungkinkah orang ini juga dari sekte iblis barat dan dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya? Memikirkan hal ini, dahi Sue Qinglan berkeringat dingin, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Jika gunung Es Azure telah memahami niat dao bayangan ketingkat yang sangat tinggi, maka dia praktis tak terkalahkan. Dengan kekuatan Sue Qinglan yang baru saja menembus ke Rivas Bisking Rilem, ingin membunuhnya sama sulitnya dengan naik ke langit. Tebasan jatuh bayangan tanpa batas. Murid Sue Qinglan menyempit saat dia melihat gunung Es Azure, yang memiliki teknik gerakan aneh. Dia terus menggunakan teknik pedang tanpa batas untuk menyerang. Ekor pedang panjang, seperti matahari terbenam, turun dari langit dan menebas ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Chi. Retakan kecil muncul di arena pertempuran yang sangat keras di bawah serangan tebasan jatuh bayangan tanpa batas. Azure Ice Mountain sekali lagi mengandalkan teknik gerakannya yang aneh untuk menghindari serangan Sue Qinglan. Badai tanpa batas. Teknik pedang tanpa batas yang digunakan Sue Tianyang terus-menerus dihindari oleh gunung Es Azure. Wajah Sue Tianyang sangat suram saat dia terus menggunakan teknik pedang tanpa batas untuk menyerang. Garis-garis cahaya pedang tajam menyembur keluar dari tubuhnya seperti garis-garis cahaya elektromagnetik yang menembus lapisan ruang dan menyapu ke arahnya. Seluruh ruang juga dalam kekacauan di bawah serangan boundless storm. Sampah akan selalu menjadi sampah. Dengan kekuatanmu, kamu sebenarnya adalah murid nomor satu dari gunung berkabut. Sungguh lelucon. Melihat badai tanpa batas padat yang menyerangnya, gunung Es Azure mengungkapkan ekspresi mengejek. Untuk pertama kalinya, dia menyerang dengan serangan telapak tangan ke arah segel badai tanpa batas. Serangan telapak tangan yang mengerikan menghancurkan lapisan udara dan dengan kejam bertabrakan dengan bayangan pedang yang tebal seperti meteor. Gemuruh. Suara pecah yang menusuk telinga terdengar. Saat dua keterampilan jiwa yang hebat bertabrakan, segel badai tanpa batas terus-menerus hancur seperti kaca. Apa? Mata Sue Tianyang membelalak tak percaya ketika dia melihat bagaimana serangan telapak tangan biasa dari Azure Ice Mountain mampu menghancurkan boundless berserk storm miliknya. Mungkinkah dia menjadi raja yang tiada taranya? Pikiran gelisah melintas di benak Sue Tianyang dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, tubuh Azure Ice Mountain bergerak lagi. Seperti hantu yang tidak menentu, dia terjalin dengan beberapa bayangan dan secara aneh menghilang di depan mata Sue Tianyang. Ketika dia muncul lagi, Sue Tianyang merasakan bahaya yang kuat di belakangnya. Dia terkejut dan buru-buru mengelak. Namun, pada saat dia mengelak, kekuatan yang tak terbayangkan dengan kejam membombardir punggungnya. Suara renyah tulang patah terdengar. Tulang belakang Sue Tianyang langsung hancur oleh serangan mengerikan Azure Ice Mountain. Sejumlah besar darah dan pecahan organ dalamnya menyembur keluar dari mulutnya. Tianyang, cepat mengaku kalah. Melihat Sue Tianyang terluka parah oleh serangan telapak tangan Azure Ice Mountain, ekspresi Sue Qinglan sangat berubah. Dia segera berdiri dan berteriak panik. Mengaku kalah. Saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Azure Ice Mountain mengungkapkan senyum aneh. Dia menyerang lagi. Seperti bayangan, dia muncul di depan Sue Tianyang dan menekan jari yang dipenuhi kekuatan kuat ke arah dahinya. Sue Tianyang ketakutan setengah mati ketika jari Azure Ice Mountain menunjuk ke arahnya. Dia mati-matian berusaha menghindar. Namun, serangan jari Chang Bing San terlalu cepat. Itu berubah menjadi serangkaian bayangan, dan dalam sekejap mata, itu mendarat di dahinya. Uh! Pertahanan di dahinya langsung hancur. Cahaya jari yang menakutkan langsung menembus kepalanya dan menghancurkan jiwanya. Bang! Bunga merah cerah mekar. Kepala Sue Tianyang meledak oleh jari Azure Ice Mountain. Murid nomor satu Sue Piao Miao, Sue Tianyang, tewas dalam pertempuran. 417. Tianyang. Melihat kematian cucunya, mata Sue Qinglan menjadi merah darah. Niat membunuh meledak dari tubuhnya. Dia seperti singa yang marah, mengaum ke langit, ingin merobek gunung es abu-abu berkeping-keping untuk membalaskan dendam Sue Tianyang. Merasakan kemarahan di mata Sue Qinglan, gunung es kelabu tetap tenang. Dia tidak panik sama sekali saat dia menahan kekuatan takdir. Segera, Tower of Providence yang lengkap terbentuk. Ada apa? Sue Qinglan, kamu tidak boleh kalah. Bing Qingcuan perlahan berdiri. Melihat Sue Qinglan yang marah, dia terus terang mengkritik. Bing Qingcuan, percaya atau tidak, aku akan memusnahkan kalian semua. Sue Qinglan memancarkan aura yang menyesakan. Dia memelototi Bing Qingcuan, raja binatang terbalik level 4, dengan niat membunuh. Gunung berkabut sangat arogan. Jika kamu kalah, kamu ingin memusnahkan istana esku. Aku belum pernah melihat kekuatan yang begitu mendominasi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dan mengendalikan hidup dan mati semua sekte di dunia? Wilayah spiritual utara, Bing Qingcuan mencibir dengan dingin, menunjuk kata-kata Sue Qinglan yang salah. Dia menyematkan topi besar padanya. Anda. Mendengar serangan balik Bing Qingcuan, Sue Qinglan sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Qinglan, tenanglah. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Sue Tianqi tahu bahwa sekali Sue Qinglan menyerang, gunung berkabut akan menjadi sasaran semua orang. Mereka akan berada dalam bahaya. Dia dengan cepat menghibur Sue Qinglan, yang hampir mengamuk, untuk menenangkannya. Bing Qingcuan, murid istana esmu jelas lebih kuat dari Tianyang, tapi kamu dengan sengaja mencoba membunuhnya. Jika semua orang sama kejamnya denganmu, apa gunanya pertarungan bertemu ini? Sue Piao Ling berkata dengan wajah muram. Sengaja mencoba membunuhnya, apa tuduhan besar? Bing Qingcuan mencibir. Gunung es abu-abu hanyalah Grandmaster binatang mendalam level 5, sementara Sue Tianyang adalah Raja Mutlak. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bagaimana dia bisa dengan sengaja mencoba membunuhnya? Bukankah seharusnya kamu menemukan alasan yang bagus untuk mengganggumu? Cukup, Master Sektesue. Kami di sini untuk kompetisi seni bela diri, bukan untuk menonton pertengkaran gunung berkabutmu. Mang Hanche mengungkapkan senyum dingin dan sinis. Dia perlahan berdiri dan mengejek, jika kamu tidak terampil seperti yang lain, biarlah. Jika murid-murid lemba ularku mati, maka mereka tidak akan mengobrol tanpa henti seperti kalian. Bagus, bagus, bagus. Bing Qingcuan, Mang Hanche, sangat bagus. Dengan wajah muram, Sue Tianqi, yang berusaha sekuat tenaga untuk menekan emosinya, perlahan berdiri dan berkata, kompetisi seni bela diri akan berlanjut. Taoiz Jianling, kepala klan kian klan, dan yang lainnya merasakan ada sesuatu yang salah saat mereka melihat tiga kekuatan yang berlawanan. Cheng Feng, bunuh semua murid istana es dan lemba ular. Jangan tunjukkan belas kasihan. Sue Tianqi mengirim transmisi suara ke Ye Chen Feng, yang berada di sampingnya. Dia berkata dengan sinis, bunuh semua murid dari dua faksi ini. Saat kita kembali ke gunung etiril, aku akan memuaskan apapun yang kamu inginkan. Baiklah, serahkan padaku. Ye Chen Feng menganggup dengan tenang. Dengan lompatan, dia langsung melompat dari tribun penonton ke arena, menunggu lawannya. King Fei, anak itu tidak sederhana. Kekuatan tubuh fisiknya menakutkan. Kamu tidak boleh ceroboh. Cobalah yang terbaik untuk membunuhnya. Jika tidak bisa, gunakan racun. Mang Hanqi memandang Ye Chen Feng, yang berdiri tegak dan memancarkan aura yang mendominasi. Dia memikirkan adegan di mana Ye Chen Feng menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan guntur surgawi. Dia dengan sungguh-sungguh mengirim transmisi suara ke Mang Hanqi. Jangan khawatir, tetua agung. Dia pasti akan mati. Mang King Fei mengungkapkan senyum percaya diri. Dia memanggil seekor ular aneh dengan sepasang sayap di punggungnya yang memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Menginjak punggungnya yang lebar, dia terbang ke arena. Binatang spiritual yang bermutasi. Binatang spiritual Mang King Fei ini mungkin telah mencapai tingkat raja binatang terbalik tingkat satu. Kapan murid lembah ular menjadi begitu kuat? Merasakan teror binatang spiritual Mang King Fei, seluruh penonton berdiri gempar. Mendengar diskusi di sekitarnya, senyum di wajah Mang King Fei semakin dalam. Dia menjulurkan lidah merahnya dan mengjilat bibirnya. Dia menatap dingin ke arah Ye Chen Feng yang arogan, menunggu kompetisi dimulai. Berdengung. Saat Ye Chen Feng dan Mang King Fei sedang bertengkar, teriakan pedang yang menusuk telinga bergema di sembilan langit. Murid nomor satu lembah pedang, Jian Chen, menginjak pedang panjang tingkat surga dan terbang ke arena dengan ketajaman yang tak tertandingi. Jian Chen, aku tidak menyangka akan bersaing dengannya pada saat yang sama. Dalam kompetisi bela diri kota langit kuno ini, hanya dua orang yang membangkitkan minat Ye Chen Feng. Salah satunya adalah Bing Changshan, yang baru saja mengalahkan Sue Tianyang. Yang lainnya adalah Jian Chen. Adapun dua lainnya, Mang Feng dan Bing Ziji, yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatan mereka dan sebenarnya adalah raja binatang terbalik tingkat dua, Ye Chen Feng tidak mengambil hati mereka. Dengan kekuatan dan fondasi Ye Chen Feng saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk membunuh mereka. Lawan Jian Chen adalah Bing Mingye, seorang ahli dari kelas 6 Ice Palace. Selain mempraktikan warisan mantra jiwa dan keterampilan jiwa Istana S, dia juga mewarisi warisan seorang ahli yang mempraktikan jalan kesatuan gembira. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kekuatannya, Bing Mingye telah menghancurkan banyak wanita muda dan cantik, menikmati tubuh indah mereka sambil berkultivasi jalan kegembiraan. Awalnya, Bing Mingye ingin menampilkan kekuatannya dengan benar dalam kompetisi bela diri kota langit kuno ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawan pertamanya adalah Jian Chen, yang merupakan salah satu favorit untuk memenangkan kompetisi. Seluruh hatinya tenggelam, dan dia bersiap untuk secara simbolis memblokir beberapa gerakan dari Jian Chen sebelum mengakui kekalahan. Mulai. Mengikuti perintah Sue Piaoling, ronde kelima dan keenam dimulai. Siu. Pedang delapan kejahatan Jian Chen menebas kehampaan, dan sinar pedang yang sangat tipis menembus kehampaan, menusuk ke arah tenggorokan Bing Mingye dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tidak baik. Bing Mingye tidak menyangka pedang Jian Chen begitu cepat, melebihi kecepatan reaksinya. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat, jadi dia mati-matian mencoba untuk memblokir. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan energi Bing Mingye ditembus seperti pisau panas menembus mentega oleh Jian Chen. Of. Darah berceceran saat tenggorokan Bing Mingye ditusuk oleh pedang Jian Chen. Aura pedang dari pedang delapan kejahatan menghancurkan kepala dan jiwanya, membunuhnya di tempat. Saat berikutnya, kekuatan takdir yang melonjak-melonjak dari segala arah seperti aliran, memasuki tubuhnya dan memadatkan menara takdir. Terlalu kuat, Jian Chen ini terlalu kuat. Bing Mingye, leluhur binatang mistik level 6 yang berspesialisasi dalam jalan yin dan yang, sebenarnya dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Setelah menyaksikan Jian Chen langsung membunuh Bing Mingye, hampir semua orang yakin dengan kekuatannya. Retakan, Jian Chen ini benar-benar berani membunuh murid Ice Palace saya. Melihat mayat Bing Mingye dengan tenggorokan tertusuk dan kepalanya hancur, wajah Bing King Chuan memucat, dan matanya menyemburkan api amarah. Kegembiraan Bing Changshan karena membunuh Sue Tian yang langsung lenyap. Bing Mingye berbeda dari Bing Changshan dan yang lainnya. Dia adalah seorang jenius yang telah menghabiskan banyak upaya untuk dipelihara oleh Istana S, dan dia mewakili masa depan Istana S. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi Istana S. Saat semua orang dikejutkan oleh kekuatan Jian Chen, Ye Chen Feng bergerak. Ledakan. Ye Chen Feng maju selangkah, dan suara guntur yang teredam datang dari bawah kakinya. Kekuatan yang kuat itu seperti pasukan yang berlari kencang, menyebabkan arena yang sangat keras itu bergetar hebat. Apa? Merasakan tekanan kuat dari tubuh Ye Chen Feng, Mangkinglu tiba-tiba merasakan mati lemas. Mata hijau gelapnya langsung melebar, dan dia dengan cepat bergabung dengan binatang spiritualnya untuk meningkatkan kekuatannya. Saat kekuatannya meningkat, tubuh bersandar Ye Chen Feng tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan dia langsung muncul di depannya. Kekuatan manik spiritual di meridian senmennya meledak, dan dia melemparkan pukulan ke dada Mangkinglu. Segel Ular 3 Merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Ye Chen Feng, tangan Mangkinglu dengan cepat berputar, dan seperti segel tiga ular, mereka tumpang tindih dan menyatu dengan energi untuk memblokir. Namun, ketika segel tiga ular itu bertabrakan dengan tinju Ye Chen Feng yang telah dikompres hingga batasnya, itu pecah seperti kaca. Tinju Ye Chen Feng tidak kehilangan momentumnya setelah menghancurkan segel ular tiga lapis dengan satu pukulan. Tinjunya mendarat dengan keras di dada Mangkingfei, menghancurkan armor tingkat atas bumi di tubuhnya dan membuatnya terbang ke udara. Peng! Ketika tubuh Mangkinglu yang tidak terkendali menabrak penghalang energi di luar arena, kekuatan tinju yang keras meledakkan tubuhnya menjadi daging cincang yang memenuhi udara dan berserakan di tanah. Mangkinglu, seorang jenius top dari lembah ular, yang hampir menjadi raja, dihancurkan oleh pukulan Ye Chen Feng, dan dia meninggal. 418. Cheng Feng, bagus sekali. Ketika Sue Qinglan melihat Ye Chen Feng meledakkan Mangkinglu dengan satu pukulan, dia hanya bisa mengaum dengan keras, melampiaskan kemarahan dan rasa sakit di hatinya. Sue Piao Ling, Sue Tianqi, dan yang lainnya juga tersenyum. Mereka segera menatap Mang Hanche, yang sangat muram dan memiliki cahaya dingin di matanya. Sialan, dari mana anak itu berasal? Bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan dalam sekejap? Apakah dia juga menyembunyikan kekuatannya? Mang Hanche menatap marah pada Ye Chen Feng yang tenang yang saat ini sedang menyerap kekuatan takdir. Dia menggertakkan giginya saat amarah di matanya sepertinya ingin melelehkannya. Apakah ini kekuatan takdir? Ye Chen Feng merasakan kekuatan aneh muncul di tubuhnya saat dia merasakan kekuatan takdir mengalir dari segala arah. Itu menyatu dengan api kehidupannya, dan puncak kecil takdir muncul di atas kepalanya. Lihat? Orang itu juga memadatkan menara takdir di pertempuran pertama. Dia sebenarnya juga seorang jenius puncak. Kekuatan menentukan kekuatan nasib seseorang. Melihat puncak menara nasib di atas kepala Ye Chen Feng yang persis sama dengan Jian Chen, teriakan terdengar dari tribun sekali lagi. Aku tidak pernah mengira akan bertemu dengan dua orang yang menarik di sini. Mengenakan jubah rami, mata Chang Bing San ditutupi oleh rambut hitam legamnya. Dia mengungkapkan senyum jahat saat dia melihat Ye Chen Feng dan Jian Chen seperti sedang melihat mangsa. Niat membunuh yang intens memenuhi hatinya. Ini hanyalah permulaan. Setelah menyatu dengan sejumlah besar kekuatan takdir, Ye Chen Feng membuka matanya dan bertemu dengan tatapan dingin Mang Han Ce. Dia berkata dengan sikap mendominasi, yang membuat Mang Han Ce sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Mang Han Ce menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Sambil menggertakkan giginya, dia berjanji, aku akan menghadiahi siapapun yang berhasil membunuh bocah itu dengan artefak surga tingkat rendah sebentar lagi. Jangan khawatir, tetua agung. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti akan mematahkan lehernya. Mang Satian, murid tertua dari lembah ular dan raja binatang penentang peringkat satu, berkata dengan dingin sambil melihat punggung Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dan Jian Chen sama-sama membunuh lawan mereka masing-masing. Pertemuan bela diri kota langit kuno berlanjut. Karena kematian terus-menerus di babak sebelumnya, atmosfer seluruh arena bela diri menjadi menindas. Tuan Sekte Salju Tua, apa yang terjadi antara kamu dan Istana Es dan Lembah Ular? Mengapa kamu menjadi musuh Bebu Yutan? Merasakan ada sesuatu yang salah, Master Daois Lembah Pedang Jian Ling, yang telah mencium sesuatu yang tidak biasa, menurunkan suaranya menjadi bisikan dan mengirimkannya ke telinga Suetian Chi, yang memiliki ekspresi serius, menanyakan alasannya. Suat Fali Master, aku bisa memberitahumu alasannya, tapi tolong jangan dipublikasikan agar tidak membuat musuh waspada dan menyebabkan perubahan baru. Suetian Chi ragu sejenak sebelum mengirimkan transmisi suara. Hem, mendengar kata-kata Suetian Chi, Taois Jan Ling mengerutkan kening dan mengirimkan transmisi suara, baiklah, aku berjanji untuk merahasiakannya. Suat Fali Master, kamu harus sangat jelas tentang konflik antara Gunung Berkabutku dan Sekte Iblis Barat. Suetian Chi mengirim pesan mental. Adapun Istana Es ini, Lembah Ular telah lama berkolusi dengan Sekte Iblis Barat. Mereka ingin melenyapkan murid jenius Gunung Berkabutku dalam kompetisi bela diri dunia ini dan mengguncang fondasi Gunung Berkabutku. Apa, mendengar kata-kata Suetian Chi, hati Taois Jan Ling kacau balau. Ekspresi tenangnya sedikit berubah saat dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Suetian Chi, Tuan Sekte Tua Suet, apakah Gunung Berkabutmu memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka berkolusi dengan Sekte Iblis Barat? Ai, tidak, jika kami memiliki bukti, kami pasti sudah mengungkap warna aslinya di depan semua orang. Suetian Chi dengan ringan menghela nafas dan berkata, juga, kami menduga bahwa Sekte Iblis Barat memiliki plot lain, dan itu adalah Istana Langit Kuno. Dengan kekuatan keseluruhan pertemuan bela diri dunia ini, kemungkinan besar mereka akan memicu takdir terbesar kota Langit Kuno dan membuka pintu masuk ke Istana Surga Kuno. Ini juga alasan mengapa mereka menyembunyikan begitu banyak ahli. Ini, ini. Mendengar kata-kata Suetian Chi, Taois Jan Ling tanpa sadar percaya bahwa semua ini mungkin benar. Meskipun lembah pedangnya tidak ingin terlibat dalam konflik antara Sekte Iblis Barat dan Gunung Berkabut, dia jelas bahwa sekali Sekte Iblis Barat dan Gunung Berkabut memiliki konflik skala besar, lembah pedangnya tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Tuan Sekte Salju Tua, mengapa kedua Sekte kita tidak bekerja sama dan mengambil kendali Istana Es dan Lembah Ular terlebih dahulu? Kita kemudian dapat memaksa Sekte Setan Barat untuk mengungkapkan plot mereka selanjutnya. Taois Jan Ling merenung sejenak dan menyarankan. Master Lembah Pedang, saya khawatir hal-hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dua Sekte dari Istana Es dan Lembah Ular belum muncul. Bing King Chuan dan Mang Han Che juga tak kenal takut. Mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Jika kita bertindak membabi buta, kemungkinan besar itu akan mengarah pada perubahan baru. Sue Tian Chi mengirim transmisi suara dan menyarankan. Tuan Sekte Salju Tua, haruskah kita mengatakan ini kepada keluarga Kian dan Sekte Awan mengalir dan berperang melawan Istana Es dan Lembah Ular bersama-sama? Taois Jan Ling menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tidak perlu sekarang. Aku tidak yakin apakah kedua Sekte itu juga berkolusi dengan Sekte Iblis Barat. Selain itu, Istana Es dan Lembah Ular juga tidak yakin apakah kita mengetahui rencana mereka. Jika Master Lembah Pedang bersedia membantu kami, maka murid gunung berkabut Kuye Chen Feng dan kekuatan Jian Chen Lembah Pedangmu akan cukup untuk bertarung melawan Istana Es dan murid jenius Lembah Ular. Sue Tian Chi menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika dia tidak menyaksikan adegan Jian Chen langsung membunuh murid Istana Es, dia tidak akan mengambil risiko untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Taois Jian Ling. Baiklah, Lembah Pedangku akan membantumu. Taois Jian Ling menganggup dan menjawab dengan cemas. Persaingan yang kejam terus berlanjut. Karena pedang terbang salju langsung mengaku kalah, tidak ada lagi korban jiwa di antara para jenius dari berbagai sekte. Namun, intensitas kompetisinya jauh lebih besar dari kompetisi-kompetisi sebelumnya. Itu menyebabkan energi keberuntungan di langit di atas kota langit kuno melonjak hebat. Setelah pagi persaingan yang ketat, empat belas murid yang memasuki babak kedua semuanya dipilih. Semua murid Rivas Bisking dari berbagai sekte telah memasuki babak kedua. Di antara mereka, hanya tiga dari enam murid gunung berkabut yang tersisa, dan hanya dua murid lembah pedang yang tersisa. Empat murid Istana Es tertinggal, dan tiga murid lembah ular tertinggal. Keluarga Kian dan sekte Awan mengalir hanya memiliki satu murid Rivas Bisking yang tersisa. Hampir semua murid yang memasuki babak kedua adalah Rivas Biskings. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi bela diri kota langit kuno. Setelah babak pertama, para murid dari berbagai sekte yang telah memasuki babak kedua sekali lagi menarik undian. Setelah menggambar undian, Ye Chen Feng menarik undian nomor enam, dan lawannya adalah murid Ice Palace yang tidak diketahui asalnya, Bing Ziki, yang merupakan Rivas Biskings level dua. Ye Chen Feng menarik undian nomor dua, dan murid kedua dari gunung berkabut, Sue Xin Yu, menarik undian nomor dua. Lawannya adalah Bing Yun Tong yang sangat berbakat yang telah memainkan melodi peri air giok. Sue Jin Yan menarik undian nomor lima, dan lawannya adalah Raja Qian Wuxin dari keluarga Qian. Jian Chen mengundi nomor satu, dan lawannya adalah murid pertama lembah ular, Mang Satian. Bing Chang San yang misterius, yang telah membunuh Sue Tian Yang dengan satu jari dan kekuatannya tak terduga, menarik undian nomor empat, dan lawannya adalah murid lembah ular, Mang Shen. Saat kompetisi dimulai, aku pasti akan menghancurkan kepalamu dan menggali hatimu. Wajah Bing Ziki sedikit pucat, dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Dia memandang Ye Chen Feng dengan penuh niat bertarung, dan dengan dingin memprovokasi dia. Kepalamu pasti terjepit pintu. Ye Chen Feng dengan dingin meliriknya, dan mengabaikan provokasinya. Di bawah tatapannya yang membara, dia kembali ke tribun bersama Sue Xin Yu dan Sue Jin Yan, dan menunggu kompetisi sore dimulai. 419 Sinyu, Jin Yan, meskipun kalian berdua cukup berbakat, kamu masih jauh dari Bing Yun Tong dan Qian Wuxin. Jika kamu tidak bisa melakukannya, menyerah saja di sore hari untuk menghindari kecelakaan. Sue Piao Ling memandangi dua orang jenius yang telah menghabiskan banyak sumber daya gunung berkabut dan menghela nafas. Setelah menyaksikan kebangkitan kekuatan besar, Sue Piao Ling akhirnya menyadari bahwa generasi muda gunung berkabut telah tertinggal jauh. Ah, bunga-bunga di rumah kaca tidak bisa menahan angin dan hujan. Jika Misty Mountain bisa selamat dari ini, kita harus berubah. Sue Piao Ling memutuskan. Pemimpin sekte, aku tidak ingin menyerah. Sue Xin Yu menggigit bibir merahnya dan berkata dengan enggan. Dia mengenakan setelan seni bela diri hijau. Kulitnya seputih salju, pinggangnya setipis sutra, dan giginya seputih mutiara. Xin Yu, Tianyang sudah dalam masalah. Kamu tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu. Kalau tidak, fondasi gunung berkabut akan terguncang. Sue Piao Ling berkata dengan serius. Tetapi, Sue Xin Yu merasa bahwa jika dia menyerah tanpa perlawanan, hati bela dirinya akan terguncang, dan jalur kultifasinya akan terpengaruh. Sue Xin Yu, jika kamu benar-benar ingin melawan Bing Yun Tong, maka aku bisa membantumu. Dia tidak akan bisa membunuhmu. Ye Chen Feng perlahan berbicara sambil melihat Sue Xin Yu yang tidak berpenghuni. Benar-benar. Mata Sue Xin Yu berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen Feng. Bahkan jika dia kalah dari Bing Yun Tong, dia ingin kalah dengan adil. Tidak hanya dia bisa melatih dirinya sendiri, tapi dia juga bisa melindungi jantung bela dirinya. Ya, tapi aku hanya bisa menyelamatkan hidupmu. Aku tidak bisa membantumu mengalahkannya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tolong bantu saya, kakak senior Ye. Sue Xin Yu berkata dengan penuh terima kasih. Dia mengubah cara dia memanggil Ye Chen Feng. Ini adalah pelet raja darah. Itu bisa memberimu kekuatan raja binatang terbalik peringkat satu untuk waktu yang singkat. Namun, efek samping dari pelet raja darah ini sangat bagus. Setelah efeknya hilang, kamu akan lemah untuk waktu yang lama. Ye Chen Feng berkata sambil mengeluarkan pil jiwa tingkat surga berwarna merah darah, seukuran lengkeng, dari cincin kian kun miliknya. Cheng Feng, gunung berkabut kami juga memiliki pelet jiwa kelas surga yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang dalam waktu singkat. Namun, jarak antara Xin Yu dan Bing Yun Tong terlalu besar. Satu pelet tidak cukup untuk menyelamatkan nyawanya, kata Sue Piao Ling. Aku tahu, selain blood king pil ini, aku punya harta lain untuknya. Setelah itu, Ye Chen Feng melepas baju pertempuran petir surgawi, yang merupakan barang surga kelas menengah, dan menyerahkannya kepada Sue Xin Yu. Ini adalah, armor perang kelas menengah surga. Merasakan kekuatan pakaian pertempuran petir surgawi, Sue Xin Yu membuka matanya lebar-lebar. Dia sangat terkejut. Ya, aku akan meminjamkanmu armor pertempuran petir surgawi ini. Kenakan armor pertempuran petir surgawi ini dan minum pil raja darah. Bing Yun Tong itu tidak akan bisa membunuhmu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Terima kasih, terima kasih, kakak senior Ye. Sue Xin Yu mengambil armor pertempuran petir surgawi dan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Dia menyesali permusuhannya terhadapnya. Sue Jin Yan, apakah kamu ingin melawan Qian Wu Xin secara langsung? Setelah memberikan armor pertempuran petir surgawi kepada Sue Jin Yan, Ye Chen Feng memandang Sue Jin Yan dan bertanya, Ya, saya bersedia. Sue Jin Yan menganggup berat. Aku hanya punya satu armor perang kelas menengah surga. Namun, aku bisa meminjamkanmu yang kelas rendah. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan armor pertempuran setan darah, artefak surga tingkat rendah, dan menyerahkannya kepada Sue Jin Yan bersama dengan pelet besar darah. Terima kasih, kakak senior Ye. Aku tidak akan mengecewakanmu. Melihat armor pertempuran setan darah, Sue Jin Yan sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat. Cheng Feng, aku tidak menyangka kamu begitu kaya. Melihat kemurahan hati Ye Chen Feng, Sue Pyaoling hanya bisa menghela nafas. Bahkan dengan status super gunung berkabut di wilayah spiritual utara, mereka tidak memiliki baju perang kelas menengah surga. Cheng Feng, kamu harus sangat berhati-hati saat melawan Bing Ziki di sore hari. Aku merasa Bing Ziki tidak sederhana. Sue Tianqi memperingatkannya dengan serius. Ye Chen Feng adalah harapan terakhir Misty Mountain. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kalau tidak, gunung berkabut akan mengalami pukulan berat. Jangan khawatir, senior. Aku tidak akan gegabuh. Ye Chen Feng menganggup dan duduk bersila di samping kedua gadis itu. Dia diam-diam menyesuaikan nafas dan menunggu pertempuran sore dimulai. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah lebih dari 4 jam istirahat, lomba sore pun dimulai. Untuk meningkatkan nilai tontonan pertempuran, pertempuran sore hari akan menjadi satu pertempuran. Wang! Teriakan pedang yang menusuk telinga bergema. Jian Chen, yang mengenakan jubah bela diri putih dan memancarkan aurat tajam, melompat ke udara. Dia menggambar bayangan pedang yang sangat tajam di udara dan mendarat di arena bela diri. Jian Chen, biarkan aku melihat apakah reputasimu sebagai jenius nomor satu di lembah pedang tidak layak. Saat Jian Chen muncul di arena bela diri, Mang Satian, yang memiliki sosok tinggi dan kokoh serta rambut panjang berwarna hijau tua, melompat ke arena bela diri dengan tombak di tangannya dan berkata dengan sikap sombong. Tiga gerakan. Jika Anda dapat menahan tiga gerakan saya dan tidak mati, maka anggaplah itu kekalahan saya. Jian Chen memandang Mang Satian dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan sikap sombong. Begitu suara Jian Chen jatuh, seluruh tribun berteriak kaget. Terutama sisi lembah pedang, antusiasme mereka benar-benar tersulut oleh sikap sombong Jian Chen. Jian Chen, aku pasti akan membuatmu membayar untuk apa yang kamu katakan. Mang Satian tidak menyangka Jian Chen begitu sombong. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Seperti ular berbisa, dia menatap Jian Chen dan menggertakkan giginya. Niat membunuh di matanya membuat orang bergidik. Tahan tiga gerakanku dan kemudian bicara besar. Sudut mulut Jian Chen naik sedikit, menunjukkan sedikit rasa dingin. Aura di tubuhnya tiba-tiba meletus seperti letusan gunung berapi. Dia seperti pedang terhunus, sangat tajam. Aura pedang yang menakutkan membuat langit berubah warna. Merasakan aura tajam yang dipancarkan oleh Jian Chen, semua rambut di tubuh Mang Satian berdiri tak terkendali. Dia mencium bau bahaya yang kuat. Awan angin puyuh. Saat pertempuran dimulai, aura pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuh Jian Chen, menciptakan angin pedang tajam yang menyapu ke arah Mang Satian. Tebasan tombak piton surgawi. Bayangan pedang datang seperti badai. Mang Satian tidak ragu untuk bergabung dengan binatang spiritualnya. Sambil meningkatkan kekuatannya, dia memegang tombak di tangannya dan menebangnya dengan berat. Bayangan tombak yang penuh dengan kekuatan yang kuat dan kekuatan jiwa berubah menjadi ular yang melingkar dan meledak menjadi angin pedang. Dia ingin mengandalkan kekuatan serangan untuk secara paksa merobek angin pedang. Merusak. Dua keterampilan jiwa bertabrakan. Angin pedang seperti angin puyuh merobek piton heavenly halbertslas. Kekuatan pedang yang mengerikan membuat banyak bekas pedang di udara, yang sangat spektakuler. Tidak baik. Mang Satian tidak pernah berpikir bahwa serangan Jian Chen akan sangat mengerikan, langsung merobek tombaknya. Dia mengubah serangannya dengan tegas, dan tombak yang berat dengan cepat menari-nari seperti sekelompok ular, memblokir serangan angin pedang yang seperti angin puyuh. Langkah kedua, pedang percikan darah. Ketika Mang Satian mencoba yang terbaik untuk mengatasi angin pedang, Jian Chen melakukan langkah kedua. Seluruh tubuhnya dan delapan pedang sengit di tangannya bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tipis. Bayangan pedang merobek udara dan menusuk Mang Satian, yang mengayunkan tombak dengan seluruh kekuatannya. Pergi ke neraka. Merasa bahwa pedang Jian Chen penuh dengan aura kematian yang kuat, potensi Mang Satian benar-benar terstimulasi. Dia memegang tombak itu erat-erat dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa yang mengepul diintegrasikan ke dalam tombak itu. Dia meretas Jian Chen dengan kekuatan untuk merobek gunung dan sungai. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk telinga, kecepatan serangan Jian Chen tiba-tiba melonjak. Bayangan pedang yang terkondensasi oleh aura pedang yang sempurna terbang keluar. Sebelum tombak itu bisa menyerang, itu menembus pertahanan Mang Satian dan menembus dahinya. Bang! Kepala Mang Satian meledak, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan darah menyembur keluar. Hanya dalam dua gerakan, Jian Chen membunuh Mang Satian, seorang jenius top dari wilayah ular, yang merupakan raja binatang level 1. 420. Jian Chen, kamu sudah keterlaluan. Lembah ularku dan lembah pedangmu tidak pernah mengganggu satu sama lain. Mengapa kamu membunuh Mang Satian? Apakah lembah pedangmu ingin menjadi musuh lembah ularku? Mang Satian adalah pilar masa depan lembah ular, jadi kematiannya akan berdampak besar pada lembah. Mang Han Che merasakan jantungnya berdarah saat melihat Mang Satian terbaring di genangan darah. Dia meraung pada Jian Chen yang arogan dengan marah. Kamu tidak sebaik yang lain. Jika kamu mati, maka kamu mati. Jian Chen, yang menyatu dengan kekuatan keberuntungan, membuka matanya dan dengan dingin menatap Mang Han Che yang hampir mengamuk. Baiklah, Sue King Lan, yang terbakar amarah, akhirnya menemukan kesempatan untuk melawan. Dia berdiri dan berkata dengan keras, saya ingat seseorang baru saja mengatakan bahwa jika murid lembah ularnya meninggal, dia tidak akan berbicara tanpa henti dan tidak akan melepaskannya. Bagaimana dia bisa menganggap kata-katanya sebagai omong kosong sekarang? Ini benar-benar menunjukkan bahwa pelacur itu sok. Anda. Mendengar jawaban dingin Jian Chen dan serangan balik Sue King Lan, Mang Han Che hendak meledak. Wajah tuanya berubah dari putih menjadi hijau, dari hijau menjadi ungu, dan dari ungu menjadi hitam. Han Che, tenanglah. Melihat Mang Han Che yang marah, Bing King Chuan segera berkata dengan ekspresi jelek, biarkan mereka menjadi sombong untuk sementara waktu. Cepat atau lambat mereka akan menangis. Baiklah. Memikirkan rencana Sekte Iblis Barat, Mang Han Che tidak bisa menahan amarahnya. Dia dengan marah duduk kembali dan terengah-engah. Yun Tong, giliranmu. Jika Sue Xinyu tidak mengaku kalah, gunakan waktu terbatas yang kamu miliki untuk membunuhnya dengan seluruh kekuatanmu. Terus berikan pukulan berat ke gunung berkabut. Bing King Chuan berkata kepada Bing Yun Tong jangkung yang mengeluarkan aura unik. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Jangan khawatir, tetua pertama. Dia pasti sudah mati. Setelah dia selesai berbicara, Bing Yun Tong perlahan berdiri. Kakinya yang ramping tiba-tiba memberikan kekuatan, dan seperti kupu-kupu putih yang berkibar, dia dengan anggun mendarat di atas panggung. Xinyu, jangan merasa terbebani. Jika kamu tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Jangan mencoba menjadi berani, kata Sue Tianqi. Bahkan jika aku kalah, aku akan membuatnya membayar harga tertentu. Sue Xinyu menarik nafas dalam-dalam dan menelan Raja Darah dan yang diberikan Ye Chen Feng padanya. Tiba-tiba, sejumlah besar kidarah memenuhi tubuhnya, meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ketika dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan Raja Binatang Penentang Level 1 untuk waktu yang singkat, dia melompat ke udara, meninggalkan bayangan setelah dia mendarat di arena. Melihat dua wanita cantik seperti Dewi dengan penampilan memukau dan sosok yang mempesona, banyak murid yang terpikat oleh kecantikan mereka dan bersorak keras. Suasananya sangat hidup. Biarkan aku melihat apakah jade water imortal melodi sekuat yang dikatakan legenda. Sue Xinyu penuh semangat juang. Bing Yuntong sedang memegang harpa dengan kedua tangan. Wajahnya tanpa ekspresi. Bing Yuntong mengeluarkan pedang panjang item surga tingkat rendah dan menunggu pertandingan dimulai. Dengan perintah Sue Piaoling, babak kedua dimulai. Jari ramping Bing Yuntong dengan cepat mengelus senar harpa. Suara merdu harpa bergemat tanpa henti. Itu sangat merdu sehingga orang-orang dimabukkan olehnya. Mendengarkan suara harpa yang merdu, Sue Xinyu merasa jiwanya hilang, seolah-olah dia tenggelam dalam suara harpa yang indah. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari itu. Dia buru-buru menggigit ujung lidahnya dan memaksa dirinya untuk bangun dari rasa sakit. Seni pedang tanpa batas, tebasan bayangan tanpa batas. Sue Xinyu berteriak dan langsung bergabung dengan makhluk rohnya. Tebasan bayangan yang kuat jatuh dari langit seperti sungai yang mengalir mundur, menebas ke arah Bing Yuntong yang sedang memainkan harpa dengan kedua tangan. Weng! Saat Bing Yuntong hendak diserang oleh tebasan bayangan jatuh tanpa batas, suara sitar yang tak berujung tiba-tiba berubah tajam. Seolah-olah pasukan yang luar biasa sedang berlari kencang, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Itu menghancurkan tebasan bayangan jatuh tanpa batas dan membombardirnya. Kebangkitan berkabut dari sembilan surga. Sue Xinyu telah mengalami kengerian melodi peri air hijau. Dia telah menjadi raja binatang dalam waktu singkat, jadi dia dengan tegas mengubah serangannya. Dia secara paksa melakukan seni bela diri gunung berkabut. Kekuatan kabut yang tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang tajam, seolah-olah itu akan membelah langit. Cahaya pedang menebas musik sitar. Namun, karena Sue Xinyu belum memahami Dao of Sword, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari misteri Sea of the Nine Heavens. Ledakan. Kedua serangan itu bentrok bersama dan segera mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Suara keras itu seperti guntur. Itu tidak berhenti untuk waktu yang lama, mengguncang ruang dengan keras. Dua serangan kuat bentrok selama tiga napas. Retakan muncul di green water fiery melodi yang dimainkan oleh Bing Yun Tong. Cahaya pedang dari sembilan surga merobek harpa sedikit demi sedikit dan menebas ke arahnya. Weng, weng. Melihat di pedang Ling Jue, wajah Bing Yun Tong masih tanpa ekspresi. Tangannya yang ramping menggambar serangkaian bayangan saat dia dengan cepat memainkan sitar, meningkatkan kekuatan sitar. Gelombang suara yang mengerikan berubah menjadi gelombang laut, menghancurkan pedang Kiling Jue. Pedang bunuh instan. Sue Xinyu tidak menyerah meskipun dia melakukan skill tingkat rendahnya, Misteri Sea of the Nine Heavens, yang masih tidak bisa melukai Bing Yun Tong. Dia bergabung dengan pedang panjang di tangannya dan menebas serangan pedang secepat kilat, merobek suara harpa dan mendekati Bing Yun Tong. Sudah berakhir. Kamu bisa mati sekarang. Melihat Sue Xinyu berani mendekatinya, mata Bing Yun Tong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba menarik senar sitar dengan jari-jarinya yang panjang. Gelombang-gelombang suara menyembur keluar dan menyerang tubuh Sue Xinyu. Dia ingin membunuh Sue Xinyu dalam satu serangan. Ledakan. Ketika melodi abadi air giok bertabrakan dengan pedang pembunuh instan, suara sitar yang kuat langsung menghancurkan pedang pembunuh instan dan membombardir tubuhnya yang lentur. Ini sudah berakhir. Melihat Sue Xinyu terkena melodi peri air hijau, Bing King Chuan menunjukkan senyum muram. Melodi peri air hijau adalah melodi ilahi yang telah diwariskan di istana es selama puluhan ribu tahun. Itu sangat kuat. Bahkan bisking level satu tidak bisa menahan kekuatan penuhnya, apalagi Sue Xinyu. Engah. Dipukul oleh melodi peri air hijau, tubuh Sue Xinyu segera melepaskan petir dalam jumlah besar, yang memblokir 90 persen serangan. Namun, 10 persen musik yang tersisa masih melukainya. Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya dan menyembur ke tanah, menodainya dengan darah. Air es ekstrim. Sue Xinyu tidak peduli dengan lukanya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk air spiritual yang sangat dingin, menyerang Bing Yuntong. Air spiritual alami. Bing Yuntong sedikit mengangkat alisnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya yang tenang menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terkejut dengan pembelaan Sue Xinyu dan kartu trufnya. Saat air es ekstrim mendekat, Bing Yuntong terus memainkan harpa, menciptakan lapisan gelombang suara. Dia tidak memberi air kesempatan untuk mendekatinya. Kebangkitan berkabut dari sembilan langit. Sementara Bing Yuntong memainkan melodi peri air hijau untuk bertahan melawan air es ekstrim, Sue Xinyu melakukan serangan terkuatnya lagi. Cahaya pedang yang bisa menembus sembilan langit menebas, mengarah ke kepala Bing Yuntong. Bagus sekali. Melihat Sue Xinyu mengambil inisiatif dengan bantuan armor petir surgawi dan air es ekstrim, mata Sue Tianqi dan tetua gunung berkabut lainnya berbinar. Mereka sedang menunggu keajaiban. Melodi peri air hijau, bunuh. Meskipun dia dalam bahaya, ternyata Bing Yuntong sangat tenang. Dia memainkan sitar lagi dengan jari-jarinya yang panjang. Suara sitar merobek udara dan menghancurkan serangan Ling Jiutian. Suara sitar menghantam tubuh Sue Xinyu dengan keras. Engah. Setegup darah menyembur keluar dari mulut Sue Xinyu. Melodi peri air hijau telah menerbangkannya seperti layang-layang dengan tali putus. Dia jatuh dari panggung dan kalah dalam pertandingan. Terima kasih telah menonton!